Donasi dakwah Yufit. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Buku Ikrok Jilid yang pertama. Insya Allah kita akan masuk ke halaman ke-21. Dan di halaman ini kita akan bertemu dengan satu huruf baru lagi, yaitu huruf Ayn. Huruf Ayn. Perlu dikatakan bahwasannya huruf Ayn, dia keluarnya sama, ataupun makhred tempat keluarnya, sama seperti halnya, tempat keluar dari huruf H yang sudah kita pelajari, yaitu pada tenggorokan bagian tengah. dan dari sinilah keluar huruf Ayn, ya, huruf Ayn. Sekarang untuk lebih jelasnya kita akan lihat gambar berikut ini. Baik, dari gambar berikut ini, teman-teman pemirsa Yufit TV yang semoga dirahmatinya oleh Allah SWT bisa melihat bahwasannya pada bagian tenggorokan, bagian tengah di sini, dan dari sinilah keluar huruf Ayn, sama halnya dengan huruf H yang sudah kita pelajari, ya. Dari sinilah keluar huruf Ayn, sehingga cara pengucapannya kurang lebihnya adalah A, 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 A. Ya. Kurang lebihnya cara pengucapannya adalah seperti itu. Bukan Nga Nga atau A Berbeda dengan huruf Hamzah Kita harus perhatikan ataupun bisa membedakan Antara huruf Ain dan huruf Hamzah Yaitu A A, A adalah dua huruf yang berbeda Meskipun makhrudnya secara umum adalah sama Hanya saja Hamzah yang sudah kita pelajari Makhrud bagian tenggorokan bagian bawah Sedangkan Ain ataupun A ada pada tenggorokan bagian tengah Sehingga pengucapannya adalah A, A, A A, A, A Dan keluarnya bukan dari hidung Keluarnya bukan dari hidung Tapi dari sini A, 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 A Dari mulut, keluarnya melalui rongga mulut A, A, A A, A Bukan Nga Nga, tapi A Seperti itu Dan ini memang butuh latihan yang terus menerus Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kita untuk mempelajari huruf A ini Sehingga kita bisa mengucapkannya dengan baik dan benar Baik, sekarang kita akan praktek pada halaman yang ke-21 Dari buku ikrok jilid yang pertama ini Seperti biasanya kami baca dan pemirsa YouTube TV dimanapun Anda berada Bisa mengikuti bacaan kami di belakangnya Kita ulangi A, A, A A, A Z, A, A Ta, A, R Ba, A, T S, A, 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 T D, A, H, A, T Ba, A, F, A Sa, A, T Sa, A, T Sa, A, A, T Sa, A, 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 T Baik, kita ulangi dari awal. A, A, A D, A, A T, A, R Ba, A, D S, A, Z S, A, D D, H, D Ba, A, Fah S, A, D S, A, D, A D, H, D D, A, D Z, A, D A, D, A, D D, A, D D, A, D A, B, A, Fah J, H, D, A J, H, H, Ho D, D D, D, A D, D, A D, A, S, A D, D, A Kita ulangi dari sini Baik, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk membaca halaman ke-21 ini dan di halaman ini kita belajar huruf baru yaitu huruf A dan huruf ini memang perlu latihan yang terus menerus untuk bisa mengucapkannya dengan baik dan benar jadi pemirsa UVTV yang semoga dirahmati oleh Allah SWT bisa melatihnya dengan cara seperti ini kurang lebihnya seperti itu cara pengucapan huruf A mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh